Lili was a little girl Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya Tria Margarata Purba dari kelas PTMC Nah disini saya akan menjelaskan mengenai Traktus genitalia pada bebek betina Dengan dosen pengampu, Ibu Tati Vidya Nasari, SPTMP Nah disini saya akan menjelaskan yang pertama adalah di bagian ovarium Yang disini, ini namanya bagian ovarium Nah bagian ovarium ini hanya berkembang di bagian sebelah kiri saja Biasanya ovarium ini terdiri dari 6-7 folikel Yang sedang berkembang Nah jadi ovarium ini juga dibagi menjadi dua bagian Dimana ada korteks bagian luar dan medula bagian dalamnya Korteks ini mengandung folikel yang ada sel telur Dan biasanya ini mencapai 10.000-12.000 Tapi hanya ada beberapa buah saja yang akan matang Nah di Ovidak, ini merupakan saluran tempat disekresikannya albumen Atau putih telur Dan membran kerabang dan pembentukan kerabang telur Perkembangan folikel ovarium ini dirangsang oleh folikel stimulatin hormon Atau FSH yang berasal dari kelenjar pituitary anterior Nah di bagian oviduk yang ini Dari bagian sini sampai disini Ini disebut sebagai bagian oviduk Ada yang namanya infundibulum Yang ini infundibulum dimana berbentuk seperti corong dari oviduk Yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yok yang masak Jadi dia akan masuk ke dalam oviduk ini Nah setelah ovulasi, yok akan jatuh ke dalam kantong ovarium Kemudian diambil oleh infundibulum Yang kedua itu ada magnum Ini dia bagian magnum Nah di bagian magnum ini tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel Dimana sintesis dan sekresi putih telur dan album ini Albumen terjadilah di magnum ini Kemudian yang ketiga ada ismus Dari sini ini bagian ismus Dimana ismus ini berfungsi Mesekresikan membran atau selaput telur Dan telur berada disini berkisar sekitar 1-2 jam Yang selanjutnya itu ada yang namanya uterus Ini dia bagian uterus Dimana uterus ini merupakan glandula kerabang telur Dimana pada bagian ini terjadi 2 fenomena Yang pertama itu ada dehidrasi putih telur atau pelamping Dan yang kedua itu terbentuknya kerabang telur Nah yang kelima ada vagina Nah di bagian vagina ini Selama reproduksi telur Kultikulat ditimbun pada kerabang Untuk menyisi sekitar atau sebagian dari pori-pori kerabang telur Secara normal telur tertinggal di dalam vagina ini Hanya beberapa menit Tetapi dalam keadaan tertentu dapat ditinggal hingga beberapa jam Yang terakhir ada kolakah Ini bagian kolakah Dimana bagian kolakah ini merupakan bagian yang paling ujung Atau yang paling akhir di luar dari induk Tempat dikeluarkannya telur Dan total waktu untuk pembentukan telur ini Berkisar sekitar 24-25 jam Nah saya juga akan menjelaskan Mengenai terbentuknya telur Dimana mulanya terbentuk ovum di dalam ovarium Nah ovum yang matang ini akan dilepas oleh ovarium Dan ditangkap oleh infindibulum Dimana kuning telur ini berada selama 15-30 menit Nah jadi pada persimpangan infindibulum ini Dan juga magnum Jika ada atau terdapat spermatozoa Atau dibuahi oleh jantan Maka akan terjadi pembuahan telur Dan disebutlah telur ini sebagai telur vertil Tetapi jika tidak ada spermatozoa yang masuk Telur ini tidak akan dibuahi atau tidak akan menetas nantinya menjadi bebek Dan itulah yang disebut sebagai telur invertil Nah selanjutnya kuning telur Kuning telur ini akan masuk ke bagian magnum dan putih telur Akan disekresikan ini Membutuhkan waktu hingga 3 jam Lalu masuk ke ismus Disini ismus Dan dibungkus oleh membran sel Yang membutuhkan waktu kira-kira hingga sampai 1,5 jam Lalu telur akan masuk ke uterus Dimana akan terjadi pembentukan kerabang telur Yang membutuhkan waktu hingga 18-21 jam Nah telur yang terbungkus kerabang ini Lalu akan masuk ke vagina Di vagina lah terjadi kultikula Yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur Setelah itu telur yang terbungkus kerabang Akan keluar melalui kolaka Nah proses pembentukan telur ini Kira-kira membutuhkan waktu 24-25 jam Sekian penjelasan saya Jika ada salah kata saya mohon maaf Sekian dan terima kasih Selamat menikmati